Sampai jumpa di video selanjutnya. Hal ini diakui keluarga pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit. Bahkan kelangkaan ini terjadi sejak satu peker lalu. Bahkan stoknya itu hanya terbatas. Oh terbatas. Untuk mas diri keluarga yang dirawat, bawa tabung sendiri apa-apa? Iya. Bawa tabung sendiri. Itu pun kalau misalnya habis lagi mana? Ya, paling nyari-nyari. Jari-nyari? Yang tabung oksigen yang lain. Agak sulit nyarinya? Agak sulit. Kosong semua. Kosong ya? Terbatas dan sulitnya ketersediaan oksigen medis di RSUD Dr. Hasbulo Abdul Majid ini seiring dengan peningkatan kasus COVID-19 di kota Pekasi. Tidak hanya itu. Membeludahnya pasien COVID-19 yang terus berdatangan ke rumah sakit Dr. Hasbulo Abdul Majid ini membuat gedung E lantai 4 dan 5 serta 9 tenda-tenda darurat yang didirikan di depan halaman parkir terisi penuh. Terima kasih telah menonton!